Hai teman-teman, balik lagi di channel Youtube aku, Awli Aris Kiana. Nah, hari ini tuh kebetulan weekend. Dan Mas Hari pengen olahraga di Yurim Park. Pengen tau kelanjutan nya gimana? Tapi jangan lupa subscribe dulu, like dan komen, dan bunyiin tanda loncengnya. Let's go! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Seru ya guys, disini banyak banget yang piknik. Jadi mereka tuh kesini bawa tiker, bawa makanan, dan udah siap untuk piknik. Karena cua-cuanya enak banget ini, karena lagi musim spring, spring season. People... People... Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! vlog ramadhan ini ini udah masuk bu hari ke-6 ramadhan di Korea Selatan dan sekarang itu adalah jam 1736 nah buka puasa di sini itu sekitar jam 7 sampai jam 8 malam jadi kalau sekarang waktunya masih jam 7 lebih 10 sekitar jam segitu buka puasanya tapi nanti semakin hari semakin kebelakang itu akan semakin lama dan sahurnya akan semakin pagi jadi durasi puasanya itu semakin panjang kalau sekarang masih sekitar 16 jam nah nanti semakin kebelakang itu kita puasanya jadi di sekitar 17 jam dan itu sangat berbeda dengan di Indonesia karena di sini lebih panjang dan lebih lama tapi masih bersyukur karena bisa masuk di bulan ramadhan dan juga saat ini masih di musim semi di Korea Selatan jadi nggak begitu terasa berat banget karena dari cerita teman-temannya sudah ada duluan di Korea Selatan dua tahun atau tiga tahun yang lalu itu ramadhan ada di musim panas jadi waktunya itu lebih lama subuhnya itu jam 2 pagi bukannya sekitar jam 9 malam terus taraweh selesai kaya taraweh itu jam 1 pagi jadi enggak pernah tidur sehari-hari katanya dan cuacanya panas banget jadi kalau di Korea summer itu panas dan kelembabannya tinggi banget nah hari ini aku dan teman-teman Indonesia yang tinggal di sini mau buka bersama jadi kita mau bawa makanan masing-masing terus akan buka bersama dan kebetulan ketempatannya ada di tempatku karena ini mau kumpul-kumpul jadi anak-anak tuh request bikin bakuan sayur kita tuh jarang kalau kuasa makan makanan Korea karena kita biasanya homesick dan enggak ada suasana ramadhan di sini Iya nah kalau dapur seperti ini atau maksudnya kos-kosannya seperti ini sudah terinklut dapur biasanya kalau di Korea itu kita ada bulanannya dan ketika masuk itu ada depositonya jadi bulanannya itu kalau aku sendiri itu sekitar 230 ribu won atau sekitar 3 juta rupiah terus habis itu itu belum termasuk listrik dan gas jadi kita pemakaian nanti itu berapa dan akan ditagi ketika akhir bulan atau bulan depannya gitu dan saat mau masuk di apartemen ini aku harus memberikan deposito sebesar sekitar 700 ribu sampai 750 ribu tapi itu tergantung dari sajang mimnya mereka tuh mintanya berapa jadi ada yang 1 juta ada yang 800 ribu nah kebetulan kalau aku aku bayarnya 700 ribu won gitu itu sekitar kalau 1 juta aja 13 juta rupiah berarti kalau 700 ribu aku bayar sekitar mungkin 8 juta rupiah kali ya gitu aku goreng dulu kak temen aku udah dateng satu karena dia satu building sama aku dia bawa piring piring gelas sama kendo garpu mantap lagi dirapiin siap pakenya sarung ramadhan banget kak aku udah yang five bro yuhuuu yeay makanannya udah ada tapi makan besarnya belum ada karena temen-temen yang lain belum pada dateng tapi ini udah ada kolak terus udah ada bakwan lapis legit terus ada dibagiin sama dapur umat apa namanya rumah isa ya jadi ICD masjid disini namanya ICD kolaborasi dengan rumah isa buat ngasih-ngasih bagi-bagi takjil karena ini masih corona jadi dikasihnya per orang terus nanti di kita bagi ke temen-temen kayak gitu jadi nggak di masjidnya langsung ini ada kurma ada tahu isi risol sama getuk kita tunggu temen-temen yang lain dulu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Jangan lupa like, subscribe, dan comment Dan jangan lupa share ke teman-teman See you in the next video Bye-bye